Percaya gak sih, kalo tukang sate ini tuh sehari jualan 5 ribu tusuk loh Bisa lebih kaya dari direktur ya gak sih? Emang ya, belum buka aja tuh udah antri Satenya tuh sampe ditaro di atas grobak, digantung Ini beneran, satu grobak tuh dikelilingin sate semua Buat pilihannya ada sate daging kulit, ati ampla, dan usus Bukannya dari jam 7 malam sampe jam 3 pagi loh Harga proporsinya juga murah, 10 tusuk cuma 16 ribu Satenya dibumbuin dulu, baru dibakar Katanya, abangnya tuh udah jualan puluhan tahun, dari jaman masih jomblo disini Gue juga pake lontong, tambah 2 ribu aja Menur gua, dengan harga 16 ribu, dagingnya lumayan tebal Empuk, bumbu kacangnya juga medok dan legit Ini worth banget sih, buat yang mau coba namanya sate ayam Bang Romi Di Jalan Biak, depan Inomaret ya Wow, bikin ngilor banget Dan Mas Pur sudah selesai dengan membersihkan mukanya ya, warga malam Iya, iya, iya Kayak Batman habis lupas topeng tadi Habis lupas topeng Tadi pake areng ya Mas Pur Aareng sate Aareng sate Silahkan Mas Pur, live repot Ya nge-freeze ya Ya Mas Pur, patah-patah Giusre, Berli dan juga Gilbas yang ada di studio Sekarang saya masih ada di sate Bang Romi yang di kawasan Jalan Biakideng, Jakarta Pusat Seperti tadi ada yang ditayangan, kalau disini satenya tuh bener-bener banyak banget Salah satunya seperti ini nih Nah, satu hari ini bisa menghabiskan 5.000 tusuk Dan tadi saya datang ke sate Bang Ron ini dari satenya belum buka Dari jam 7 malam emang udah ada antrian Dan kalau misalnya penasaran rasanya kayak gimana Sekarang aku langsung mau nyobain Nah, yang penasaran kita yang makan kamu Jadi, sate disini ada 3 varian Ada Nah, berhubung mas Pur, sedang ini ya Ada Oke, Yusil, sinyalnya udah bagus? Udah bagus belum? Udah ya, langsung aku Nah, udah ini Oke, baik Saya langsung coba sate bumbu kacangnya Yang katanya disini emang bestsellernya sate bumbu kacang Kalau dari wanginya nih Sedap banget sih, parah, sedap banget Dan aku langsung mau nyobain sate bumbu kacangnya Aduh, enaknya Bagi nyambuk banget, potongannya gede-gede Jadi kalau untuk harga 20 ribuan ini worth it banget Jadi 20 ribuan udah dapet Rontongnya dan juga sate 10 tusuk 20 ribu? Segitu 20 ribu, cuy? Murah banget ya? Iya, 20 ribuan aja Jadi udah dapet satu porsi sate yang Rasanya enak banget Bumbunya legit banget Dan dagingnya juga ngeka pelit Jadi, wajib dicoba Nah, Mas Pur Seperti biasa kalau ada live report Kita kan pasti di semua tempat yang live report Mas Pur ini kan, laporkan Itu kita pasti tanya satu pertanyaan ini Bestsellernya apa Mas Pur disitu? Iya, tadi kan ada tiga tuh Iya Kacang, kecap, sama taichan Bestsellernya yang mana? Bestsellernya yang apa? Ini gak ada yang bisa digimikin lagi Apa ya? Kan gak harus gimmick ya? Kan gak harus gimmick? Boleh loh beneran Jadi, kalau ngomongin bestsellernya Yang pasti disini yang paling bestseller tuh adalah Sate bumbu kacangnya Oke Karena emang bumbu kacangnya tuh Enak banget sih, legit banget Jadi, dari gurih kacangnya Terus juga pedes cabenya Manis kecapnya Semuanya pas Jadi emang Cocok banget Kalau misalnya dimakan malam-malam kayak gini Nah, Berli mau nanya gak sama Mas Pur? Mas Pur Di sana ada Ada kambing gak atau sapi Sate kambing, sate sapi gitu Jadi, sate Bang Roni ini emang khusus jualan sate ayam Madura Jadi, untuk kambing dan sapi tidak ada Oke Itu sampai jam berapa Mas Pur? Dan Jadi, ini bukanya dari jam Kurang lebih jam 8 atau jam 9 malam Emang Bang Roni tuh bukanya Sesukanya Bang Roni Jadi, kadang jam 8, kadang jam 9 gitu Nah, kalau tutupnya Begitu Bang Roni? Bener ya Kalau tutupnya ini sampai jam 3 pagi Wow Sama kalau misalnya malam-malam Laper Bingung memakan apa Bisa jalan-jalan ke Cideng Cideng Ke sate Bang Romi Di jalan biak nomor 25 Oke Mas Pur Sekarang untuk khusus hari ini Ada gimmick sama ngobrol sama pembeli gak Mas? Gimmick dong Tergantung permintaan dari host Gimana kalau Oh, boleh 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 Ajak satu pembeli untuk ditanya-tanya Mas Pur Oke Kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu Pelanggan Tadi udah ngobrol-ngobrol sih Di belakang Ibu, boleh ngobrol-ngobrol sebentar Ibu? Ibu, ini yang pencuara yang tadi di video ini Bukan, beda Beda Namanya Ibu Maria Oke Kalau menurut Ibu Maria Sate Bang Romi ini gimana? Enak sekali Enak Enak sekali Sering saya makan setiap malam kemari Setiap malam katanya Setiap malam Setiap malam Ya, minggu gak masak di rumah Tapi kan malam udah gak ada makanan Oke, paling suka sate apanya? Sate ayam Sate ayam yang bumbu apa? Bumbu kacang Bumbu kacang Bumbu kacang Oke, terima kasih Ibu Maria Nah, mungkin nih Buat warga malam juga nih Kalau malam ini belum ada yang mengingatkan bermakan malam Ya Jadi saya ingat ini Mumpung jam segini Jadi bisa tuh Langsung kabur ke Cidek Buat makan di Pak Romi Nanti ketemu sama tim dari waktu Indonesia malam Oke Dari temen-temen host Mungkin ada nitip pertanyaan buat Bang Romi atau timnya gak? Buat Pak Romi ada pertanyaan dari Gilang Silahkan Oh iya, terima kasih Mas Yusril Setiap hari nusukin 5 ribu tusuk Gak capek tangannya itu Jarinya Oke Bang Romi boleh mengganggu bentar gak? Bang Rominya mana? Nah, boleh ngobrol-ngobrol dulu Warga malam ada yang penasaran nih Gilang juga penasaran Nah, ini kira-kira kalau dalam waktu satu hari nusuk 5 ribu tusuk sate Itu pegel gak? Atau rasanya gimana? Enggak, kan banyak ini Dilepas aja maskernya gak apa? Temennya banyak Temennya banyak? Temennya banyak Yang kerja banyak maksudnya gitu Oke Oh yang kerja banyak Kalau kerja banyak Keuntungannya bisa sampai berapa? Juta Kalau nanyain keuntungan sih saya gak bisa cerita ya Tapi kalau nanya omset Bisa kadang-kadang 10 juta, kadang-kadang 9 juta Omset sari Karyawan kalah ya Terima kasih Bang Romi Sukses untuk KT Bang Rominya ya Mantap Mantap Kabarnya Bang Romi punya pegawai 5 ribu orang ya Jadi satu orang satu tusuk Jadi gak pegel Pegawainya Bang Romi ada 5 ribu orang? Gak, gak ada Di rumah tuh cuma ada paling Kalau masuk cuma ada 12 orang 12 orang Banyak orang Bang Romi hari ini ngerayain kissing day gak? Hari ini ngerayain kissing day katanya Hari ini ngerayain kissing day gak Bang Romi? Kissing day coba gak? Kissing day tuh hari ciuman internasional Enggak Enggak ya? Enggak Enggak ngerayain? Enggak Oh yaudah gak apa-apa pak Semangat kerjanya biar nanti malam dapat kissing dari istri ya Iya Mas Mur Oke aku mau cobain lagi Yang sate bumbu kecap dan sate tai chan nya belum dicoba Ya oke silahkan Ya kayaknya penasaran sama sate tai chan nya nih Wih sambelnya tuh Sate tai chan nya tuh beda sama bumbu-bumbu sambel yang lain ya Kalau yang lainnya tuh Cabenya kan kayak encer ya Kalau disini tuh lumayan kental nih Nih cabenya nih Sambel langsung coba Apakah sepedes ya mirip-mirip sambel terasi Apakah sepedes sate tai chan yang lain yang bumbunya encer atau ini lebih pedes? Coba ya Ya Kepedes bro Kepedes Kepedes banget pedes Pedes cuy Dan Mila nih kreatif kita gak ada yang nyiapin minuman Itu di belakang ibu Maria ngetawain itu Jadi yang doyan pedes Yang doyan pedes emang sate bang Rom ini juga cocok sih Oke Yang tadi kan bilang potongan janginya tuh gede-gede Dan bener emang potongannya tuh gede-gede Jadi berli Bilba sama Justru kalau pengen sate tai chan yang bumbu pedesnya beda Sambelnya beda Ini juga bisa jadi pilihan nih Itu harganya berapa? Sama 20 ribu apa beda? Sama semuanya rata Rata-rata harganya 20 ribu rupiah aja Oke Wow menarik ya Yang terakhir aku mau nyoba yang bumbu kecap Ya bumbu kecap Bumbu kecap Kalau biasanya sate bumbu kecap itu kan dipakainya buat sate kambing ya Ya kan? Itu rasanya pasti seger Manis Gurih dan pedes enak Waduh Ini aku coba kalau di sate ayam apakah cocok atau gak? Enak sih ya Oke Mantap Oke mas Pur Kalau di peringkatkan nih Kalau dikasih rate nih Di antara tiga itu Ya top three-nya dari kelas mannya nih Apa aja kalau dari mas Pur? Ya menurut mas Pur Bahasanya kelas man ya Iya dong Oke Kalau yang rasa Yang pakai bumbu kacang Ini menurut aku 9 persepuluh Berapa? Kalau yang bumbu kecap Ya 9 setengah persepuluh Oke Sate taichanya 9 juga Jadi Semuanya mantap dicoba Oh ya Cocok dicoba Oke Terima kasih mas Pur Atas live reportnya Selamat menonton Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Warga malam Dan kemana-mana Warga malam Jadi tetap di waktu nesa malam Mati Soalnya Kembali lagi di waktu nesa malam Melek terus Tahannya Warga malam di segmen ini Kita akan membacakan Cerita-cerita Dan juga laporan-laporan Peristiwa seram Yang sudah dikirimkan Warga malam Ke sosial media kita Dan ini ada beberapa cerita Yang akan kita bacakan Dan akan kita tanggapi Bagaimana apakah seram Apakah cukup membuat kita hi Atau membuat kita ha ha Oke Cerita pertama Ada dari mana ini Yang mengirim cerita horror Ada dari Pinocchio Pinocchio Bapak aku kerja di hotel K K K K Apa itu hotel K Kembang tebu Ibu aku video call Bapak Tapi karena koneksinya jelek Bapak keluar balkon cari sinyal Pas keluar Ibu melihat kaki di atas Pundak Bapak Ngawang Padahal Bapak di lantai 4 Berarti kayak ada kaki Oh berarti kayak Bapak di lantai 4 Ada kaki Ada kakinya Padahal gak ngaruh Mau di lantai 1 Ada kaki juga serem sih Ya itu serem Gak harus di lantai 4 Mungkin gak ada di atas Di atasnya gak ada Lantai lagi kali Kok tiba-tiba ada kaki Iya Mungkin kakinya memanjang Mungkin itu misteri Yang harus dipecahkan ya Kaki siapa itu Kaki gak tau Kaki 5 Mbak Kalau gak tau Mending gak usah ngasal Oke lanjut Orang dagang disini Wilia dari Bekasi Saya baru pulang kerja Eh tiba-tiba mati lampu Wah Seperti mati lampu Ya saya Seperti mati Singkat cerita Tiba-tiba keluarga di rumah Pada rame Gak jangan dipisah kalau Itu kan gak dipisah juga Tiba-tiba keluarga di rumah Pada rame Katanya ada kuntilanak Terbang-terbang Padahal posisi saya Keluar dan duduk Di depan rumah Pada rupa-rupa kan Ada burung Ada kunci lanak Terbang-terbang Santai aja dia Ambil gini-gini Enggak Ini ada dari Imam di Surabaya Dulu pernah waktu Jalan-jalan Loh gak bahaya Dulu pernah waktu Jalan-jalan sama temen saya Lihat ke arah Persawahan Pas di Semak-semak Itu ada orang Warnanya merah gitu Dan dia itu terbang Sambil duduk Bersila dan notot Ke arah saya Mungkin itu adalah Surti Tejo Karena di sawah Iya karena di Pematang sawah Tapi kan di sawah Biasanya ada ini Apa orang-orangan sawah Bisa jadi itu ya Dan warga malam ini Ada pengumuman penting Mulai minggu ini Waktu Indonesia malam Senin sampai Jumat Jadi besok Kami ada lagi Kembali lagi live Jalan 21.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di net Waktu Indonesia malam Malai terus Tahun ya Jangan lupa